Istilah D-Dimer sebenarnya sudah lama ada sebelum jauh dari masa pandemi. Namun belakangan istilah ini kerap dikaitkan dengan pasien COVID-19 dan juga ramai diperbincangkan. Salah satunya oleh mantan Menteri BUMN, Dahlan Isma. Hai, perkenalkan nama aku Dr. Aulia. Kalian gimana kabarnya? Aku nanya lho, kalian gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Setelah melihat berita tadi, kalian penasaran gak D-Dimer itu apa? Biar enaknya jelasinnya, mungkin aku sambil cerita aja kali ya. Jadi ada kisah tentang seseorang bernama R. Halo? Iya? Aku udah kreatif sih. Langkang yuk! Oke. Eh ha? Lu kan udah COVID nih. Lu tau berita ini gak? Gimana gua tau? Gua kan anak IPS. Oke, aku mau jelasin tentang D-Dimer dulu. Jadi, D-Dimer adalah fragment protein yang menandai adanya penggumpalan darah dalam tubuh. Jadi, peningkatan kadar D-Dimer merupakan tanda dari kecurigaan adanya gumpalan darah pada vena. Biasanya, ini terjadi di kaki yang dapat menghambat aliran darah atau kondisi ini disebut tromboembolisme vena. Jika aliran darah menuju organ-organ vital terhambat, maka organ tersebut dapat juga menjalankan fungsinya. Nah, berikatan D-Dimer sering ditemukan pada pasien COVID-19 berat atau pasien COVID-19 yang sudah sembuh disebut dengan long COVID. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang mana ya? Kok di bijek sih? Halo? Han, lu dimana? Di kosan Cepet keluar, ayo kita mau jalan Galah-galah-galah, ayo Udah jam 6 nih, cepet Iya, iya, otw Oke, oke, aku tunggu ya, disini Yuk Udah, udah Ikut gak ya? Gak, ikut aja olahraga Kapan lagi cuma bisa olahraga sama temen Wah, siapa ya? Eh, gak usah Buat jam olahraga tuh yang bisa buat Tiktok, bisa buat Instagram, bisa buat Twitter, semua ini kena bisa 2 jam Kamu ini siapa? Ih, jangan kayak gitu Mana Tiktok tuh gak ada gunanya, menik olahraga banyak manfaatnya buat temukan abun Ih, ngapain olahraga, sampe banget Olahraga? Ih, gak usah Olahraga lo usah Olahraga lo Udah lah, males Nah, ini nih, kalian tau gak sih, kalau ukurannya aktivitas visi Misalnya, kondisi pasca operasi atau kebiasaan sedentar Seperti kelamaan dulu, sambil gaming atau scrolling sosmen Dan jarang olahraga itu adalah faktor resiko terjadinya pengumpalan darah Faktor resiko lainnya, yaitu ada riwayat genetik, penyemuan, kehamilan, obesitas, dan merokok Jam tujun nih, duk, enak sih ah Astaga Udah Say hi Say hi Say hi 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 Vi Ya, kita coba masukin saja Ayo ayo, ayo ah Ayo, apa data saja Kira-kira apa yang terjadi pada Raihan? Kalau kalian perhatiin penjelasan aku Aku sempat menyimpung kalau Raihan yang sudah sembuh dari COVID-19 Bisa mengalami pengupalan darah yang dapat diketahui dari kadar daimer yang tinggi Yaitu lebih dari 5 nanogram per mililiter Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi pada pasien COVID kecila berat Yang mungkin sampai perawatan intensif atau sampai ke ICU Biasanya ambil jalannya peradangan atau inflamasinya sangat kuat Sehingga terjadi kerusakan pembuluh darah di mana-mana Lalu terjadi pengupalan darah yang berakibat pada peningkatan daimer tersebut Lalu ketika pengupalan darah tersebut terlepas dari dinding vena Dan menghalangi sebagian atau seluruh suplai darah ke paru-paru Maka dapat terjadi kondisi yang disebut emboli paru Salah satu gejala dari emboli paru adalah sesak nafas dan pingsan yang dialami oleh Raihan Gejala lainnya yaitu denyut jantung tidak teratur Nyari dada di bawah tulang rusuk Dan akan bertambah parah saat menalik nafas dalam-dalam Trombo embolisme vena yang mendahului embolisme paru Sedih memiliki gejala berupa Yang pertama, nyari pada kaki atau tangan biasanya dipahak dan betis Yang kedua, kaki atau lengan membekang Yang ketiga, kulit yang memerah dan hangat ketika disentuh Jika kamu mengalami beberapa gejala yang disebutkan tadi Ditambah benar terinfeksi COVID-19 Segera lakukan pemeriksaan agar bisa diketahui penyebabnya Dan mendapatkan penanganan yang tepat sesegera mungkin Sekian, aku Dr. Aulia Komit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!